Halo teman-teman CNC, kembali lagi di channel CNC Gitar Oke, langsung saja hari ini saya mau bedahkort lagunya Reza Arta Mevia, judulnya Keabadian Oke, silahkan yang mau nyimak Ya, lagunya Reza, Keabadian Ini nada dasarnya nanti pindah-pindah sebanyak 7 kali 7 kali ya, ada dari C, dari E, dari A Ada yang minor juga nanti ya Oke, yang pertama intronya nanti dimainya dari C Oke, saya main kan per bagian Inrol Ya, tadi saya main intro First yang pertama dan chorus atau refrain ya Saya berhenti di chorus yang pertama Jadi intro yang pertama tadi mainnya dari C Langsung, chordnya langsung setiap ketuk pindah ya Ini cukup susah diulik Jadi setiap ketuk pindah, jadi harus bener-bener jeli dengerinnya Jadi C ya F on A ya C, F on A G on B E on G E on Gis Gini bisa, gini bisa Am7 F Dua ketuk C on E Dua ketuk G sus empat G C on G E on Gis Am7 Am7 C on G D on Vis B smer7 on F C on E Dm7 G11 C Sus empat C lagi Ya Kalau kecepatan Lihat di diagram ya Ada gambar chordnya itu Nah itu tinggal disamain ada jarinya ya Jadi saya gak terlalu mengurai satu-satu ya Karena ini pedah chord Bukan tutorial chord Oke Jadi tadi ada chord asingnya Ada E on Gis Jadi kalau kita main dari C Nah pertamanya kan kita main dari C ya Berarti Family chordnya adalah C Dm Em F G Am B Diminis Nah ini semua tadi ada Di dalam family chordnya ya C F on A Ada G on B Ada E on Gis Yang ada Jadi kalau slash-slash chord F on A G on B Itu dilihat chord yang sebelah kiri F on A Oh chordnya berarti rootnya F Tapi bassnya di A A itu masih anggota Chordnya F G on B juga sama Chordnya G Oh chord kelima dari C ya kan Bassnya tapi di B B itu masih anggota Chordnya Dari G Jadi itu masih termasuk Di dalam family chordnya C Nah yang gak termasuk ini E nih E mayor E mayor on Gis Ini kan gak ya Nah ini dia sebagai Bridge Jembatan Bridge chord Jembatan menuju Am7 Nah jadi E nya ini Mayornya karena E ini adalah chord kelimanya Am7 Chord kelimanya Chord yang Disamping kanannya Yang setelahnya Jadi ini menjembatani Menuju Am7 Karena E adalah chord kelimanya Tapi bassnya Digis Nah ini jadi diambil Bass yang terdekat dari E nih Jadi gak cuman E mayor Aminor enggak Tapi E on Gis Nah bagus ya Aminor 7 Setelah itu chord asingnya lagi ada Ini Ada D on Fis Ini juga sama nih Ini Bisa Kalau dilihat Bisa sebagai secondary dominant D nya ini D mayor ya D mayor tapi bassnya Fis Nah ini bisa sebagai secondary dominant Jadi chord kelimanya Anggotanya Family chord C Nah gitu Jadi D ini adalah chord kelimanya G kan Chord kelimanya G kan D Chord kelimanya G adalah D D Tapi ini bassnya on Fis Nah seharusnya Biasanya Kalau D on Fis ini Selalu menghantarkan menuju G Nah kalau kita main dari C Tiba-tiba ada D on Fis Nah D itu jembatan menuju G Biasanya Tapi gak selalu Contohnya di lagu sekarang ini Jadi setelah D on Fis Dia gak ke G Tapi malah mau turun Malah ke bass mayor on F Nah ini bass juga chord asing ya Jadi chord Bassnya dia pengen turun-turun-turun Dari A tadi ya A G Fis F A Nah ini tadi maksudnya Jadi 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 Turun-turun-turun setengah Ya Descending chromatic lagi Nah itu Jadi D on Fis tadi bisa muncul Di nada dasar C Gak selalu ke G Gak selalu ke E minor juga Biasanya ke jembatan menuju G Atau jembatan menuju E minor Biasanya Tapi ini ke Bass mayor on F Nah bass ini Dari aeolian modus juga ya Dari modal interchange Borrowing chord Dari modus yang aeolian Jadi kita buat family chordnya C minor Ya kita buat family chordnya C minor Kan ketemu C minor D diminis S mayor F minor G minor S mayor Bass mayor Ya ada bassnya itu ya Nah chord chord Dari C minor tadi Di family chord C minor Itu bisa dipinjem Di lagu-lagu yang ada dasarnya C Jadi kalau misalnya Tau-tau main dari C Ada chord bass Ada tau-tau F minor Kan sering itu Bass itu paling sering Bass F minor itu sering Itu Itu asalnya dari situ Oke Yang intro sudah selesai kita bahas Sekarang kita masuk ke verse yang ke satu Nah ini pindah nada dasarnya ke E Jadi ya Nah terus dia masuk Bagus banget Ya Masuk ke E ya E mayor E on D C minor 7 V minor 11 D mayor 7 B 11 Ke E Empat ketuk Terus E lagi E on D C minor 7 V minor 11 Ke G Ke E Nah ini verse satu ya Chord asingnya adalah D mayor 7 Dan G Nah kalau kita main dari E Berarti Family chordnya adalah E V minor G minor A mayor B mayor G minor G minor D minus Nah tadi chord asingnya Yang gak ada di dalam Family chord tadi adalah D mayor 7 Ini sama asalnya dari Aeolian modus Dari modal interchange Atau borrowing chord Ya kita buat family chordnya E minor Ya family chordnya E minor Dapetnya E minor V diminis G mayor A minor B minor C dan D Nah Tingkatan terakhir ada D mayor Nah disini muncul Terus tadi chord asingnya Lagi ada G ya kan Nah itu ada di tingkatan ketiga kan Nah ada di family chordnya E minor Semuanya G sama D tadi Oke lanjut ke chorus tadi ya Nah itu chordnya juga sama ya Seperti intro Jadi Setiap ketuk Pindah Gerakan chordnya sama seperti intro Tapi dia dari A Nah dia pindah nada dasar lagi ke A ya Ada A yang pertama D on V E on Gis Gis on F Bentuknya sama ya Gak usah diganti-ganti Jarinya biar gampang A D on V Gis Ya E on Gis Gis on F Saya cuma petik senar 2, 3, 6 Dari tadi ya Terus setelah itu V minor 7 Habis itu D D Dua ketuk A on Gis Dua ketuk E sus 4 E sus 4 E Terus ke A Gis on F V minor 7 A on E B on Dis G mayor 7 D Ke A on Gis Dua ketuk B minor 7 D on E A Asus 4 A Nah Oke Jadi kalau teman-teman perhatikan Ada Satu birama yang Isi ketukannya itu 5 Ini Ini Nah Ini Tuh Dua Tiga Empat Lima Baru pindah Nah jari ya Dari depan tadi ada yang satu birama Isinya Lima ketuk Nah Ini main dari A Berarti Chord asinya tadi ada Gis on F Ya sama Kalau main dari A Berarti patokannya Family chordnya adalah A mayor B minor Gis minor D mayor E mayor V minor Gis Diminesi ya kan Nah ini ada chord asinya Gis on F Ini penjelasannya sama seperti yang intro awal tadi ya Sama Dia posisinya sama seperti E on Gis Jadi dia bridge chord Jembatan menuju ke V minor 7 Nah Karena Gis ini adalah chord kelimanya V minor 7 Ya Setelah itu ada chord asinya ada B on D Dia juga sama seperti secondary dominant Ya B adalah secondary dominannya Anggotanya family chordnya A Gitu maksudnya Ya B on D Setelah itu G mayor 7 on D Nah ini dari Aeolian modus juga Yang dari A Nah kita buat family chordnya A minor berarti Kita main dari A mayor kan Buat family chordnya A minor A minor B diminis C D minor E minor F Dan G Nah ini G ada di tingkatan terakhir ya G mayor 7 on D Gitu Nah jadi seperti itu Nah teman-teman kalau misalnya Kecepatan Saya jelasin ya Karena saya menganggap teman-teman sudah nonton video yang modal interchange Yang chord chord asing ya Jadi saya anggap sudah mengerti disini Jadi kalau untuk kecepatan Bisa ke Nonton video modal interchange dulu Apa itu Gimana makanya Membuatnya bagaimana Nah setelah itu bisa Kesini lagi ya Oke saya mainkan Bagian berikutnya Verse kedua ya Terima kasih telah menonton video Oke Verse kedua Itu sama dengan verse kesatu sebenarnya Main dari A Sama persis Cuma ada tambahan Yang di Birama terakhir ya Setelah Nah itu tambahan Ada tambahan Bass mayor ya Di setelah birama terakhir Ada tambahan bass mayor dan G Nah Tadi kalau G Itu kan dia dari Aeolian Modus ya Nah ini bass mayor Bass mayor 7 Ini dari Locrian Nah dari Locrian Modus Jadi dia adalah pinjaman cord Browing cord dari Atau modal interchange Dari modus yang Locrian Itu diperhatikan Bedanya apa Aeolian sama Locrian Nah itu coba diperhatikan aja Kalau Locrian itu Startnya dia bukan E minor Tapi E diminis Karena Locrian itu modus ketujuh ya Jadi kita buat Dari E diminis Nah ada E diminis F mayor G minor A minor Bass mayor C dan D minor Nah jadi semakin banyak Jadi ada tujuh modus Itu cordnya beda-beda semua Itu semua bisa dipinjam Dipakai dalam satu root Maksudnya gitu Modal interchange itu ya Browing cord itu Kita bisa bikin Modus ke satu sampai ke tujuh Jadi ada berapa tuh 49 Ada 49 cord Ya kalau dari cord ke satu sampai ke tujuh Ada 49 cord Yang bisa dipakai Di satu root Gitu maksudnya Lebih jelasnya lihat Di video modal interchange ya Oke Jadi ada bass mayor ya Dari Locrian ya Setelah itu chorusnya Masuk ke C lagi Nah Nah Sama seperti intro Ya Sama seperti intro Persis C susnya gak ada tadi ya Jadi habis C nya gak ada Jadi D minor tujuh Ke G Sebelas Gak ke C Langsung ke Interlude ya Vs diminis tujuh Nah Nah, ini dia interlude ya. Lumayan nih. Vistiminis tujuh. Vistiminis tujuh. Ke B tujuh. Ke E minor tujuh. Diulangin tiga kali. Dua kali ini. Vistiminis tujuh. B tujuh. E minor tujuh. Yang ketiga. Vistiminis tujuh. Ke B tujuh. Ke E minor. Nah, ini nih. Jadi ini nada dasarnya E minor ya. E minor. E setelah itu. Nah, ini yang paling susah diulik ini bagian ini ya. Nah, itu dia. Jadi E. E on D. Terus E sus 4 on D. E on Vist. Atau V11. Terus G11. Nah. G11. A badian. A 11. Oke. Lanjut ya. Setelah itu chorus kedua. Refrain kedua. Sama dengan intro persis ya. Tidak usah saya ulang ya. Setelah ini ada chorus kedua sama dengan intro persis. Setelah itu ada. Nah, ada bagian beda lagi ini ya. Nah, dan selanjutnya. Jadi, setelah chorus kedua. Ada jembatan sedikit. Semacam intro juga ya. Menghantarkan menuju chorus yang terakhir. Jadi ada F on A. F on A, G on B. Tang 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 tang. Ya, ini triplet ya. Tua ga, tua ga. Chordnya cuma F on A dan G on B. F on A, G on B. Setelah itu chorus lagi. Nah, 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 nah. Itu ya. Dan seterusnya. Satu tangkap. Ya, satu putaran. Chorusnya kedua. Setelah itu endingnya. Ini. Kita lihat endingnya. Nah, ini fade out ya. Diulang-ulang terus 4 kali sampai menghilang sendiri. Jadi, endingnya. A minor 7, F, D minor 7, E minor 7. Nah, 4 chord ini diulang-ulang. Ini masih dalam anggotanya family chord C. Karena kan kita chorus endingnya tadi, refrain endingnya kan kembali ke C. Chordnya sama seperti intro. Diulang lagi dua kali ya kan. Nah, ini sudah ga ada lagi chord asingnya. Oke, sampai sini dulu. Nah, cukup banyak ya. Mungkin menambah perpendaraan chord-nya, teman-teman, lebih lagi. Karena ini chord-nya banyak setiap ketuk pindah loh. Setiap ketuk pindah dan pindah nada dasar selama sebanyak 7 kali. Ada dari C, dari E, ada E minor juga, dari A juga ada tadi kan. In C, E, A, E, C, E minor, C. Itu saya tulis. Oke, semoga bisa buat banyak belajar teman-teman semua ya. Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada ide, saran, pertanyaan. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!